Ya, tezar benar sekali, 8 mobil dan juga 8 motor milik Bupati Nonaktif Hulu Sungai Tengah Abdul Latif disita oleh KPK. KPK telah menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka gratifikasi dan juga pencucian uang senilai 23 miliar rupiah. Mobil dan motor sitaan itu dibawa dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke rumah penyimpanan barang sitaan negara di Tanggerang, Banten. Setelah dibawa dari Kalimantan Selatan, KPK menyita 8 mobil mewah termasuk Hummer dan Cadillac Escalade. KPK juga menyita 8 sepeda motor yakni 4 Harley Davidson, 1 Ducati, 1 BMW, dan 2 motor trail. Dan itu perlu kita klarifikasi dan kita konfirmasi pertemuan atau ketika, bahkan ketika ada transaksi yang belum bisa menyampaikan saat ini karena terkait dengan teknis penyidikan itu. Terima kasih telah menonton!